Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Kembali lagi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekati Kelas 12 jurusan MIA atau IPS Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KD 3 Memahami Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 Serta hadis tentang saling menasihati dan berbuat ihsan KD ini telah kita pelajari dua kali pertemuan sebelumnya Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas Keterkaitan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah SWT Dengan berbuat baik terhadap sesama manusia Sesuai Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 Selanjutnya tujuan dari pembelajaran kita Anda mampu menjelaskan kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 Tentang perintah berbuat ihsan Yang kedua mampu menjelaskan pembagian perintah Untuk berbuat ihsan sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 Yang ketiga mampu menerapkan perilaku ihsan sesuai dengan Surah Al-Baqarah ayat 83 Dalam kehidupan sehari-hari Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian ihsan Namun kali ini kita ingat kembali materi sebelumnya Pengertian ihsan itu menurut bahasa Berasal dari kata fiil Hasuna Yahsunu Hasanan Yang artinya baik Kemudian mendapat tambahan amzah di depannya Menjadi kata ahsana yuhsinu ihsanan Yang artinya memperbaiki atau berbuat baik Selanjutnya menurut istilah Kata ihsan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW Yang artinya Rasulullah SAW bersabda Kamu beribadah kepada Allah Seolah-olah kamu melihatnya Jika kamu tidak melihatnya Maka sesungguhnya Ia melihatmu Selanjutnya Dalil tentang ihsan Juga telah kita pelajari sebelumnya Yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 23 Ayat ini telah kita baca dan telah kita terjemahkan Dan juga telah kita pelajari Sejuit yang ada pada ayat ini Yang kedua Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW Juga telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya Nah untuk pertemuan kali ini Kita membahas keterkaitan kewajiban beribadah Dan bersyukur kepada Allah Dengan berbuat baik terhadap sesama manusia Sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 Nah yang menjadi pertanyaan adalah Kepada siapa saja kita harus beraku ihsan Nah kita lihat Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 Yang telah kita baca dan pelajari sebelumnya Dapat kita pahami bahwa Kepada siapa kita harus berbuat ihsan adalah Yang pertama adalah Kita harus berbuat ihsan kepada Allah SWT Apa itu? Nah yaitu beraku ihsan dalam menyembah Atau beribadah kepada Allah Baik dalam bentuk ibadah khusus Atau disebut dengan ibadah mahdah Seperti salat, puasa, dan lain-lain sebagainya Maupun ibadah umum Atau disebut dengan Ghoiru Mahdah Yaitu ibadah seperti belajar Makan Dan lain-lain sebagainya Nah selanjutnya Bagaimana tingkatan ihsan kepada Allah? Berarti ini ada tingkatan ihsan kepada Allah Ada yang tinggi Ada yang rendah Kita lihat tingkatan ihsan Berdasarkan Dari pengertian ihsan Yang telah kita pelajari sebelumnya Yang pertama adalah Beribadah kepada Allah SWT Seakan-akan melihatnya Nah ini adalah Kita beribadah kepada Allah Seakan-akan kita melihat Allah tersebut Nah tingkatan ini adalah tingkat yang Yang tertinggi Karena kita beribadah kepada Allah Itu ikhlas karena Allah SWT Karena kita seolah-olah melihat Allah tersebut Yang kedua Beribadah dengan penuh keyakinan kepada Allah Bahwasanya Allah melihatnya Artinya Allah melihat kita Nah ini tingkatannya lebih rendah dari yang sebelumnya Karena kita beribadah kepada Allah Karena kita meyakini bahwasanya Allah melihat kita Berarti kita beribadah kepada Allah Karena kita meyakini Allah mengawasi kita Allah melihat kita Allah melihat apa yang kita perbuat Maka ini lebih rendah daripada tingkatan yang pertama Kalau yang pertama tadi Kita yang melihat Allah Kalau ini kita yakini Allah yang melihat kita Yang kedua Kepada siapa kita harus berbuat ihsan Yang kedua adalah Kepada Sesama Makhluk Ciptaan Allah Nah siapa sajakah itu Yang pertama adalah Ihsan kepada Kedua Orang tua Orang tua ini adalah Orang yang telah Melahirkan kita Ibu Dan Bapak kita Sesuai dengan Firman Allah Dalam Quran Surah Al-Isra Ayat 24 Disini dijelaskan Bahwasanya Kita harus berbuat ihsan Kepada orang tua kita Kita tidak boleh Melakukan perkataan yang kasar Tidak boleh berbuat yang kasar Kita harus selalu Berusaha Berbuat baik Terhadap Kedua Orang tua kita Itu yang pertama dari Ihsan kepada Semua Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang selanjutnya adalah Ihsan kepada Karib Kerabat Nah berbuat baik Kepada Karib Kerabat ini Kita harus menjalin Hubungan Selaturahim Kita harus menjalin Hubungan Selaturahmi Dengan Sanak Famili Dengan Keluarga Dengan Tetangga Nah Selaturahim Merupakan kunci Mendapatkan Kiridan Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab yang paling utama Terputusnya hubungan Selaturahim Seorang hamba Dengan Tuhannya Adalah Terputusnya hubungan Selaturahmi Artinya apa Jika kita terputus Hubungan dengan Sesama manusia Atau dengan Karib Kerabat Maka terputus Juga lah Hubungan kita Kepada Allah Dalam hadir kursi Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Aku adalah Allah subhanahu wa ta'ala Aku adalah Rahman Dan aku telah Menciptakan rahim Yang kuberi nama Bagian dari Namaku Maka barang siapa Yang menyembungnya Akan kusambungkan pula Baginya Dan barang siapa Yang memutuskannya Akan kuputuskan pula Hubunganku dengannya Artinya apa Jika kita putuskan Hubungan dengan Karib Kerabat Maka Allah akan putuskan Hubungannya dengan Kita Jika kita Jalin hubungan dengan Karib Kerabat Maka Allah juga akan Menjalin hubungan dengan Kita Yang selanjutnya Ehsan kepada Anak yatim Artinya Kita juga harus Berbuat baik Terhadap anak yatim Berbuat baik ini Baik dalam bentuk Perbuatan Maupun dalam bentuk Perkataan Dalam bentuk Perbuatan Bisa kita memberi Bantuan makanan Bisa memberi Bantuan tempat hidup Atau memberi Bantuan pakaian Dan lain-lain Sebagainya Begitu pula Dalam bentuk Perkataan Kita harus Bertutur kata Yang baik Yang bijaksana Yang mendidik Terhadap anak Yatim Sebagaimana Sabda Rasulullah Sallallahu Assalam Aku dan orang Yang melihara Anak yatim Di surga Gelak akan Seperti ini Seraya menunjukkan Jari telunjuk Dan jari tengahnya Artinya apa Orang yang Memelihara Anak yatim Nanti Akan dekat Dengan Rasulullah Sallallahu Yang selanjutnya Ehsan Kepada Pakir Dan miskin Rasulullah Sallallahu Bersabda Orang menolong Janda Dan orang Miskin Seperti Orang berjuang Di jalan Allah Subhanahu Wata'ala Ini Hadis Menjelaskan Betapa Pentingnya Kita Berbuat Baik Terhadap Pakir Miskin Selanjutnya Adalah Ehsan Kepada Tetangga 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 Ini Ada yang Jauh Ada yang Dekat Baik Jauhnya Karena Jarak Rumah Ataupun Jauhnya Karena Hubungan Kekirabatan Tetapi Kita Harus Berbuat Baik Terhadap Tetangga Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Bersabda Tidak Beriman Kepadaku Barang siapa Yang kenyang Pada suatu Malam Sedangkan Tetangganya Kelaparan Padahal Ia Mengetahui Ini hadis Menekankan Bahwa Kita Perlu Atau Penting Memperhatikan Tetangga Yang Dekat Dengan Kita Jangan Sampai Kita Hidup Dengan Penuh Kemewahan Jangan Sampai Kita Hidup Dengan Penuh Kebahagiaan Tetapi Tetangga Kita Di Depan Di Belakang Di Kiri Di Kanan Rumah Kita Kelaparan Maka Dari Itu Kita Penting Memperhatikan Tetangga Kita Jangan Sampai Kita Lengah Terhadap Tetangga Yang Ada Di Sekitar Kita Yang Selan Selan Selanjutnya Ehsan Kepada Sesama Manusia Jadi Kita Sebagai Umat Islam Sebagai Hamba Allah Wajib Berbuat Ehsan Sesama Manusia Tanpa Membedakan Budaya Suku Dan Lain Sebagainya Rasulullah Kali Ini Dan Selanjutnya Ananda Kerjakan Tugas Selanjutnya Ananda Kerjakan Tugas Yang Pertama Adalah Tulislah Apa Saja Perbuatan Ehsan Yang Telah Kamu Lakukan Baik Itu Kepada Allah Kepada Orang Tua Kepada Kerabat Kepada Anak Yatim Sesama Manusia Lainnya Yang Kedua Pernahkah Kamu Melakukan Perbuatan Yang Tidak Ehsan Atau Tidak Baik Dan Apa Yang Kamu Lakukan Setelah Mengetahui Bahwa Perbuatan Tersebut Tidak Baik Coba Anda Jelaskan Baik Itu Yang Pertama Kepada Allah Kepada Orang Tua Kepada Kerabat Anak Yatim Dan Sesama Manusia Lainnya Nanti Tulisan Anda Tersebut Anda Foto Dan Kirim Ke Google Form Guru Yang Telah Dibagikan Di WA Group Baik Itulah Pertemuan Kita Pada Kali Ini Mudah Mudahan Anda Semua Paham Dan Bisa Mengamalkan Atau Melakukan Dalam Kehidupan Sehari Baik Itu Ehsan Kepada Allah Ehsan Pada Orang Tua Ehsan Kepada Kerabat Anak Yatim Dan Sesama Manusia Lainnya Sehingga Nanti Akan Terjalin Hubungan Yang Baik Akan Terjalin Kehidupan Yang Baik Akan Terjalin Kehidupan Yang Damai Tentram Di Sekitar Kita Terima Kasih Banyak Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terjalin Terima kasih.